Hai kembali sama saya Putu Reza di sesi main game dan melanjutkan request yang ada pada video pertama buat Tekken 7 Hari ini saya bakal lanjutin mainin story mode Mishima Saga Jadi kemarin kita udah sempat main chapter pertama dan hari ini saya bakal lanjutin ke chapter 2 Nanti kalau misalnya chapternya ternyata pendek, bakal lanjut ke chapter 3 dan juga chapter 4 Kalau memang pendek juga chapter 3 nya Tapi sebelum main, saya mau ngasih tunjuk dulu beberapa hal yang kemarin saya lupa kasih lihat ke kamu Yaitu adalah karakter-karakter yang ada pada Tekken 7 ini Jadi cukup banyak nanya siapa yang ada, siapa yang enggak Dan di practice aja Disini bakal dilihat siapa aja sih yang baru dan yang lama Gitu Nah ini jadi totalnya ada 32 kalau nggak salah Jadi kalau dari pojok kiri kita mulai, kita tetap pandai Ada Lee, ini karakter lama, Bob juga lama Mina apa lagi, lupa banget Ada Akuma dari Street Fighter seperti Tekken sebelumnya juga Ada Kazumi, ada Master Raven Miguel, Miguel ini kalau salah baru ya katanya, kalau nggak salah Miguel, Kuma udah lama Ini sama Eddie Gordo, ini dari Tekken Lawas Abang-abang Capoeira Terus pojoknya ada Yoshimitsu, pasti udah banyak yang kenal Sama Makhluk apa sih dia ini berubah-berubah dulu bentuknya Terus ada Dragunov Forang, sekarang yang jadi matanya cuma tetap satu kayak petak laut Terus ada Lau Ini Marshal Lau Terus ada Asuka, favorit saya Karena kombonya asik Terus ada favorit baru, yaitu Shaheen Ini kalau nggak salah dari bio-nya dia adalah Bodygarter Raja Arab Bodygarter Raja Arab, si Shaheen ini Terus ada Kazuya Yang juga toko utama dari Tekken 7 Hei Hachi juga toko utamanya Ada Claudio, kalau nggak salah ini baru juga Ada Lucky Chloe ini juga baru kalau nggak salah Kalau nggak salah ya Terus Lily Ada Lars King, udah lama juga Jack 7 Jax Jax ini kalau nggak salah ada 7 4, segala macam deh Ada Brian Fury Steve ini juga lama Paul apalagi Xiaoyu Ini juga udah lama juga Dan masih ada Terus ada Josie Ini karakter baru kalau nggak salah Ada Jin Siapa yang nggak tau Jin Kazama Terus Devil Jin juga Ada Katarina Ada Gigas Leo Alyssa Dan Fang Jadi ini sebuah adalah dasar Karakter yang bisa dipilih buat Tekken 7 Jadi Sangat tertarik adanya kalau misalnya kamu beli yang Eh kalau kemarin pre-order Kayak kemarin nggak Nggak dapet ada karakter yang namanya Elisa Itu vampire Itu nggak saya nggak dapet disini Oke Semoga nanti ada DLC Biar bisa dapet ya Oke Eh Kalah Oke Kita balik ke main menu Dan lanjutin story mode Buat Tekken 7 Oke Story Mishima Saka Oke Chapter 2 I found myself staying in a cheap hotel Reports on the hellish war never let up News of Heihachi's return to the Mishima Zaibatsu Had sent shockwaves across the globe And the announcement of the king of iron fist tournament Flooded the airwaves day and night But none of that mattered to me From my drab room I just stared up at the moonlit sky Looking for a ray of hope The concept of evil seemed so vague Who torched my hometown The Mishima Zaibatsu Or was it G Corporation With the war submerged in chaos Who could tell In the darkness A fellow reporter visited me And offered me a ray of hope In the form of an expose On G Corporation G Corp were at war With the Mishima Zaibatsu And it appeared that they had the public on their side People believed that the Zaibatsu Had started the war So it was only natural that they saw G Corp As their saviors However, my reporter friend came into my hotel And, barely able to contain his excitement Presented me with the picture It revealed G Corp's true colors Which conflicted with their public image The picture shed light on the incident that had occurred Only a few months earlier I faithfully Bukh Ini ending kok gak salah Charge 4 Ini bapak anak betulnya, gak lucu sih Bapak anak berantemnya heboh Tidak di sini Ini untuk membahas Jalan terhadap Bumpuk Jangan terlalu Jangan terlalu Nah ini Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu 1 1 2 1 2 2 3 4 5 5 5 5 8 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 20 19 20 19 20 20 20 Terima kasih telah menonton! 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 gak usah ponyol sih duketin jin dia gak dihajar semua nih bener betul kenapa baju ada rantai nya ya kenapa aku berada di sini aku berada di sini kenapa nih kenapa nih oh lars kok kenal sama lars ya ini bisa ngekripto ya elah lebih nyamat gini aja terus oh no hop jadi third person shooting hahaha masalah ih kok bujanya anteknya lars oh 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 oke 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 Lihatlah... Lars? Oh, dia juga mencari jenis jenis. Oh, dia juga mencari jenis jenis. Masalah terlalu lebih komplikasi. Kita akan menemukan tangan. Tidak, tidak ada hal-hal. Kita harus tinggal satu langkah di depan. Masalah seorang manusia yang tidak diperlukan jenis jenis. Dia itu? Dia itu? Dia itu? Maaf. Ia terbuka itu? Ya servikasi jenisoder ini? Aaaaa AKUMA. East, itu ternyata Akuma bukan jin-jin di Middle East oke, jadi kita mulai lihat tadi 3 chapter sekaligus seru juga mulai seru ceritanya walaupun agak masih menarka-narka arahnya kemana, tapi cukup menarik untuk sebuah game fighting yang punya cerita kayak gini jadi buat kamu yang masih ingin lihat lanjutannya, jangan lupa untuk klik like dan juga tuliskan komentar pada kolom yang ada di bawah putri saya pamit dan sampai ketemu lagi di video dan main game selanjutnya have a nice day terima kasih